Kita harus melihat bahwa teknologi itu sebenarnya netral. Pemanfaatan dari teknologi ini ternyata luas sekali dan tidak terbatas dalam artian yang limitnya hanya kreativitas dari masyarakatnya. Hai, selamat datang di The Storyteller Talk. The Storyteller Talk adalah salah satu program dari The Inform Generation atau TIG. Di sini kita akan ngobrol bareng sama orang-orang yang punya insight, perspektif, dan juga pengalaman yang luar biasa yang kita bisa belajar dari mereka. Hari ini, I'm really excited because this is our first talk ever. Dan kita akan ngomongin tentang isu yang sangat-sangat penting dan juga lagi hangatnya dibicarakan, which is cryptocurrency and blockchain technology. Hari ini kita juga akan ngobrol sama seseorang yang sangat spesial, yaitu Pak Yos Ginting. Pak Yos Ginting ini adalah seseorang pemerhati dan juga penasehat bidang teknologi, khususnya cryptocurrency dan juga blockchain. Dan yang unik dari Pak Yos, Pak Yos punya banyak sekali pengalaman yang sangat diverse, mulai dari pengalaman perusahaan dan juga beliau punya pengalaman di sektor publik juga. Jadi, hari ini aku percaya kita bakal belajar banyak banget dari Pak Yos Ginting. Hai Pak Yos, bagaimana Anda, Pak? Baik, terima kasih, Christy, dan selamat atas The Informed Generation. Kita ikut senang dan mudah-mudahan bisa suksesnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak untuk berada di sini, Pak Yos. Kami sangat gembira menghadap Anda hari ini. Oke, hari ini kita akan ngobrol soal cryptocurrency dan blockchain. Jadi, aku akan memberikan sedikit background tentang isu yang akan kita bahas hari ini. So, basically, cryptocurrency and blockchain are the talk of the town right now. Banyak banget orang yang ngobrolin soal ini, banyak banget yang mau belajar juga, nggak sedikit loh yang sudah investasi langsung di cryptocurrency. Dan ternyata yang kebanyakan invest itu sebenarnya adalah anak muda. Kenapa ya? Karena saat ini kan kalau kita ngobrolin soal trend, pasti anak muda itu mau yang ada di depan. Kenapa? Karena no one wants to get left behind. Nah, tapi yang menarik dari crypto adalah, on the other hand, sebagai instrumen investasi, crypto ini sebenarnya lumayan riski. Kenapa? Karena the volatility of its value is really high. So, for example, kayak earlier this year, I think it was in March, the value exceeded until more than 60.000 USD. But after that, after the Chinese government banned cryptocurrency for some reasons, including the environmental concern, tiba-tiba cryptocurrency itu jadi turun banget harganya, sampai to the point it was below 30.000 USD. So, it was like half of the price it was before, right? So, in a way, sebenarnya, kalau kita lihat ini tuh, it sort of feels like gambling. Tapi, peminatnya banyak banget. Maka dari itu, the informed generation percaya bahwa sekarang itu conversation about crypto and blockchain is very crucial. Karena banyak nih, kalau kita lihat informasi yang beredar itu masih lumayan spekulatif dan kurang komprehensif. Because, basically, kita pengen teman-teman yang akan join di community cryptocurrency yang mau invest, juga akan invest dengan bijak dan dengan inform. Karena, especially juga dengan blockchain ya, sekarang development sangat cepat. And, I don't know, maybe, like, who knows, one day we will wake up in a world where all of the financial system is actually based on blockchain, right? Oke. Tapi, don't worry guys, karena hari ini kita akan ngobrol sama Pak Yos Jinting nih. Jadi, Pak Yos ini pastinya lebih paham soal cryptocurrency dan juga blockchain technology. So, let's ask him. Oke. Oke, Pak. To start our talk nih, Pak. I want to ask you one question about kenapa sih Pak Yos ini tertarik sama crypto dan blockchain? What's so special about it, Pak? Baik. Terima kasih. Yang pertama, sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin mengingatkan bahwa apapun nanti yang saya paparkan bukan nasihat finansial ya. Jadi, ini lebih semata-mata untuk edukasi, untuk pengetahuan kita bersama. Nah, kenapa saya tertarik ke cryptocurrency atau blockchain? Ketertarikan pada umumnya ditimbulkan dari adanya manfaat. Saya juga berdikian, merasa ada manfaatnya. Nah, manfaat itu bisa finansial, bisa non-finansial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, potensinya ke depan. Jadi, manfaatnya sekarang dan potensinya ke depan. Saya kebetulan dari SD itu suka sekali dengan kriptografi. Waktu ikut kegiatan pramuka, ada teknik sandi begitu ya, bagaimana cara mengirim pesan supaya pihak yang tidak seharusnya menerima itu tidak bisa memahami pesannya. Itu sangat menarik bagi saya, mengamankan informasi. Jadi, hobi malah ya, karena saya ada ketertarikan, tidak ada manfaat finansialnya. secara langsung, tapi saya selalu tertarik dengan bagaimana ini cara mengamankan informasi. Nah, tapi setelah kemari, saya lihat bahwa kriptografi ternyata juga memiliki banyak manfaat yang konkret. Nah, salah satunya yang cukup membuat saya akjub dan menjadi lebih tertarik mendalami adalah dipakainya kriptografi untuk mengamankan informasi. Dan lebih spesifik lagi dalam konteks untuk blockchain adalah mengamankan agar informasi digital yang kita sama-sama tahu barang digital itu mudah diduplikasi. Kalau saya punya foto, saya sebarkan ke kawan saya, maka kawan saya memiliki benda digital yang sama yang kalau ditanyakan kepada siapapun, milik saya dan milik teman saya itu sudah tidak ada yang bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tadinya adalah kopi dari objek digital tersebut. Nah, lebih dalam lagi, karena kemudian muncul konsep dari uang digital, uang selain tidak boleh diduplikasi atau dipalsukan, juga tidak boleh di-double belanjakan. Tidak bisa kita punya uang yang kemudian sudah dibelanjakan, balansnya masih sama, dibelanjakan lagi, dibelanjakan lagi. Dari situlah cikal bakal saya tertarik kepada blockchain, kriptografi, karena ketertarikan secara pribadi dan kemudian saya melihat ada manfaatnya. Oke nih Pak. Nah sekarang kalau kita mau belajar soal cryptocurrency atau blockchain technology, yang bagus itu kan kalau kita belajar, kita lihat dari dasarnya ya Pak, supaya kita lebih paham. Jadi kalau kita lihat dasarnya kripto, itu kita akan mengacu pada Satoshi Paper, di mana paper ini adalah paper yang ditulis oleh seorang individu, institusi, komunitas, atau I don't know even, maybe a government, kita nggak tahu ya Pak. So, yang that goes by the pseudonym namanya Satoshi Nakamoto. Atau mungkin Pak Yus sebenarnya udah tahu juga. Nah, tapi saat ini kan kita nggak tahu nih siapa dia gitu. Banyak spekulasi, ada juga yang sudah mengaku bahwa saya nih Satoshi Nakamoto gitu. So, di sini yang menarik nih Pak, biasanya kan kalau kita belajar, kita tuh harus tahu nih sumbernya siapa. Orang ini legit nggak sih untuk kita pelajarin atau kayak kita jadikan panutan misalnya. Nah, karena kan kita butuh accountability. Tapi terkait hal ini, kita kan nggak tahu nih Pak, siapa yang menulis ini, dan siapa sebenarnya orang-orang atau komunitas di balik ini. So, menurut Pak Yus, sebenarnya Satoshi Paper ini make sense nggak sih Pak? Boleh tolong dijelasin nggak ke kita? Iya, bagus sekali pertanyaannya. jadi terkait dengan teknologi teknologi atau temuan-temuan. idealnya memang kita mengetahui siapa konseptornya, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa bertanya dan memastikan kalau pemahaman dan cara implementasi kita kurang tepat atau bisa ditingkatkan lagi. tapi yang menarik dalam blockchain ini adalah fundamental dari prosesnya itu didasari atas prinsip-prinsip matematika. Matematika itu universal. Ilmu pasti. Kalau tidak benar, ya pasti salah. Kalau tidak salah, ya pasti benar. Kurang lebih esensinya begitu. Apa yang secara matematis dibuktikan itu benar, maka tidak perlu diketahui lagi ini dulu siapa sih yang menulis. Tetapi kalau kita bisa buktikan bahwa persamaannya benar, bahwa kalkulasinya benar, maka siapapun yang memakai pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Teknologi yang kita rasakan atau nikmati hari ini juga belum tentu semuanya kita ketahui siapa penemunya. Tapi karena dia bermanfaat, kemudian prinsip-prinsipnya dipahami secara mendalam, maka kita bisa pakai. Tapi sekali lagi, untuk blockchain dan Satoshi Paper, fundamentalnya adalah matematika. Dalam matematika, kalau kita ikuti dengan benar, maka hasilnya akan benar dan bisa konsisten, bisa diulas, bisa didalami, bisa diperiksa, sehingga setiap orang bisa memiliki keyakinan bahwa apa yang dia paparkan itu bisa ditiru, bisa diduplikasi, bisa diikuti, dan akan sama persis hasilnya seperti apa yang dia konsep. Oke. Pak Eos, pernah nggak mencoba membuktikan teori-teori Satoshi Paper itu sendiri, Pak? Ya, karena itu berdasarkan matematika, terus terang kalau secara pendalaman matematika mungkin diluar skop dari kahlian dan kedalaman ilmu saya. Tapi yang jelas sudah direview dan sudah diperiksa oleh mereka-mereka yang memahami matematika, memahami kriptografi, bahwa apa yang dilakukan atau diremuskan oleh Satoshi, itu sahih dan memiliki integritas yang bisa terjaga, dan oleh karena itu sampai sekarang kita ketahui belum ada satu mekanisme untuk membaipas atau untuk menerobos apa yang dirumuskan dan dipakai sebagai dasar-dasar dari kriptografi di blockchain. Oke. Jadi, kalau untuk menanggap yang tadi nih, Pak, kan berarti sebenarnya kenapa sih jadinya kalau kita ngomongin satu sepaper itu memang kita sebenarnya mungkin nggak bisa tanya langsung sama orangnya, tapi at least karena ilmu dasarnya itu matematika dan universal, jadinya kita nggak perlu khawatir nih. Kita bisa misalnya orang-orang yang punya ahli di situ memang bisa membuktikan, dan sampai sekarang memang terbukti bahwa memang ya itu it works gitu ya, Pak ya. Oke, Pak. Terus, menurut Pak Yus nih, elemen-elemen penting apa sih, Pak, soal kripto dan blockchain yang harus kita pahamin, tapi kalau dari pengambilan Pak Yus nih, sekarang tuh masih minim dibahas mungkin di mainstream media atau even dari komunitas kripto entusiasnya itu sendiri masih kurang untuk membahas ini, Pak. Ya, baik. Jadi secara umum ada dua aspek dari sebuah teknologi yang bisa dijadikan fokus. Yang pertama adalah penyempurnaan teknologinya. Yang kedua adalah aplikasi dan pemanfaatan dari teknologi tersebut. Nah, untuk penyempurnaan teknologinya, ini tentu menjadi domain dari para pihak yang memiliki kemampuan teknis untuk bisa melihat yang ada, kemudian dikaji, dan kemudian dibandingkan atau disempurnakan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, yang kedua, aplikasi atau pemanfaatannya ini yang lebih luas pihak yang bisa berpartisipasi, bahkan termasuk masyarakat secara luas yang bahkan tidak paham atau tidak memiliki waktu untuk memahami matematikanya itu seperti apa. Contoh saja teknologi seperti internet. Tidak banyak dan memang tidak perlu tahu bagaimana sih sebenarnya gambar kita ini bisa terdistribusi sedemikian cepat ke seluruh penjuru dunia dengan cara apa dan sebagainya. Tetapi kita bisa memanfaatkan bahwa, oh ya, kita sekarang kalau ingin berkomunikasi tidak perlu tata buka, sudah bisa interaktif, sudah bisa dilakukan secara live, bahkan bisa direkam untuk mereka-mereka yang tidak bisa ikut secara langsung. Nah, pemanfaatan ini bisa bermacam-macam. pemanfaatan yang sifatnya untuk sesuatu yang bernilai komersial, sifatnya yang mungkin untuk bernilai sosial, dan untuk hal yang lain-lainnya. Nah, untuk yang komersial ada salah satunya adalah investasi. Nah, investasi ini yang gaungnya akhir-akhir ini kan paling keras nih. Karena satu, sedemikian mudahnya masyarakat bisa berpartisipasi dalam berinvestasi di produk-produk digital berbasis blockchain. Yang kedua, telah tersedianya atau telah meluasnya pemakaian dari internet. Jadi, apa, memang akselerasi dari pemakaian atau pemanfaatan ini menjadi sangat-sangat besar. Nah, aspek investasi karena menyangkut adanya kemungkinan, selain keuntungan ya, bisa juga ada kerugian, ini tentu menjadi aspek yang mungkin perlu didalami bagi mereka-mereka yang ingin berinvestasi di instrumen aset digital berbasis blockchain. Terima kasih, Pak. Tadi komprehensif banget. Jadi, memang kita kan, ternyata kita lihat bahwa cryptocurrency itu banyak elemen dan sisinya ya, Pak. Bahwa memang sebenarnya dari proses saya mempelajari crypto dan blockchain ini juga nih, Pak, saya banyak menemukan conversation-conversation sebenarnya menarik, di mana ternyata crypto dan blockchain itu mungkin teknologinya sebenarnya nggak cuma untuk investasi atau tadi mungkin dari Pak Yos bahasanya adalah manfaat komersialnya gitu ya, Pak. Nah, sekarang karena kita ngomongin soal banyak nih elemen dari crypto, yang menarik dan lucu menurut saya adalah crypto community ini kan bisa beradaptasi dan benar-benar melihat target pasar mereka, Pak, which is anak muda ya saat ini kebanyakan. Lalu kita lihat banyak banget ternyata sekarang crypto atau coins juga yang sebenarnya punya value yang awalnya cuma memes atau internet jokes gitu, Pak. Nah, contohnya kita lihat Dogecoin gitu. Sekarang bahkan ada namanya CryptoKitties yang, which is itu dari cats gitu yang ternyata sekarang jadi ada value-nya, yang kita bisa ngumpulin, kita mau punya berapa kucing gitu kan, digitally. Terus ada juga nih Pringles, ternyata juga bikin CryptoKrips yang jadi NFT juga. Which mungkin kalau dulu 10 tahun lalu ya, Pak, kita kan ngelihat ini cuma kayak apa sih, ini kan digital art doang gitu. Kok bisa sih sesuatu yang dari jokes and actually something yang benar-benar cuma jadi apa ya, bahan obrolan dan becandaan di internet, kenapa bisa value-nya jadi ribuan dolar gitu, Pak, bahkan. Kenapa sih, Pak, ini bisa kayak gini, ya, ini menarik sekali ya. Karena satu yang langsung kita bisa lihat, bahwa pemanfaatan dari teknologi ini ternyata luas sekali dan tidak terbatas dalam artian yang limitnya hanya kreativitas dari masyarakatnya. Tepat sekali tadi dikatakan bahwa sesuatu yang tadinya tidak dirasa memiliki nilai, tiba-tiba menjadi bisa bernilai. Nah, ini yang menurut saya bisa timbul karena teknologi blockchain tadi. Karena blockchain memfasilitasi agar produk digital itu bisa teramankan dari pemalsuan dan dari duplikasi atau pembelanjaan berulang. Jadi apa yang selama ini hanya menjadi properti dari benda konkret, kalau saya seorang pelukis, saya bikin lukisan satu. Lukisannya harus dipasang di figura, di tempel, di dinding, dan hanya ada satu itu. Kalau lukisan itu dijual, maka berpindah tanganlah dia ke si pembelinya dan si pemilik hasilnya sudah tidak punya lagi. Sebelum adanya blockchain, tadi saya gambarkan kalau kita punya objek digital, baik itu artwork atau foto kita punya, dan kita copy, kita kirim, terduplikasi. Tidak bisa lagi kemudian diketahui mana yang asli dan mana yang duplikatnya. Meskipun dia punya nilai, nilai itu kemudian tidak bisa dipindah tangan. Blockchain memfasilitasi itu. Dari situlah muncul kemudian nilai yang bisa melekat kepada si objek tersebut karena orang bisa mengaklaim bahwa ini saya yang punya. Dan orang bisa memverikasi bahwa memang dialah yang punya objek tersebut. Apakah ini akan tumbuh dan berkembang? tergantung dari masyarakat sendiri. Saya kira sama seperti hal-hal lain yang kita lihat di dunia konvensional saat ini, itu tergantung tren. Tergantung apakah masyarakat melihat itu sebagai sesuatu yang membawa manfaat. Manfaat tidak hanya selalu finansial, ada manfaat non-finansial. Orang bisa merasa gembira, bisa merasa senang, bisa merasa bangga terhadap sesuatu objek digital. Ini yang sekarang bisa terfasilitasi. Nah, ini potensi yang luar biasa. Kalau seseorang yang memiliki bakat untuk menciptakan benda-benda yang artistik, yang bisa menarik buat orang lain, saat ini bisa benda tersebut dijual dan bisa ada atau ada yang mau membeli. kita mungkin cukup terkejut bahkan, bulan Maret yang lalu, ada seorang dari Singapura, itu namanya fitness, ada Munsan kalau nggak salah, itu membeli lukisan atau artwork berupa mozaik, bikinan artis namanya Beeple, 69 juta US Dollar. Jadi sebuah barang digital yang nilainya sedemikian tinggi, oh maaf, namanya itu Fitness Sundaresan dari Singapura. Bisa bernilai sedemikian tinggi. Dan ini dilelang di rumah lelang Christy, yang sudah ternama dan memang rumah lelang untuk barang-barang seni. Nah, migrasi atau terjadinya perubahan dari proses yang tadinya murni konvensional dalam bentuk konkret menyeberang ke dalam bentuk digital patut disikapi. Dan bagi mereka yang memiliki bakat untuk itu, marketnya menjadi tidak terbatas. Seorang pelukis yang bendanya adalah benda konkret, kan dia harus buka sebuah istilahnya rumah untuk memajang hasil-hasil karyanya, dan yang bisa melihat hanya mereka yang bisa datang atau mungkin sekilas dengan melihat foto-fotonya saja. Tetapi sekarang dengan adanya objek digital, sama seperti surat elektronik kita, sama seperti attachment di WhatsApp kita, bisa tersebar ke siapa saja di seluruh dunia, dan kemudian pada saat nanti ada transaksi, kepemilikan itu bisa dipindahkan, dan bisa dibuktikan bahwa pemiliknya memang berganti. Jadi, ini yang perlu kita sikapi secara positif dan antusias, terbuka banyak kesempatan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi, sebenarnya ini menarik banget ya Pak, karena ternyata aku juga baru belajar nih, bahwa dengan adanya blockchain teknologi, memang membuka banyak sekali kemungkinan gitu ya Pak, dan sekarang semua orang tuh bisa partisipasi dalam komunitas ini, kuncinya hanya kreatif gitu, kita harus, in a way kita putar otak, gimana ya cara kita supaya jadi kreatif, dan membuat suatu benda yang awalnya nggak ada value-nya, jadi value-nya sangat-sangat tinggi gitu Pak. Berarti, kalau kita lihat di sini ada semacam, apa ya, mungkin transisi atau disturbsi dari, bahwa dulu kan, kalau kita ngomongin soal finance, kita ngomongin soal manfaat komersial, itu kan, itu vibe-nya sangat serius gitu ya Pak, maksudnya, it's a very adulting lah gitu, anak muda tuh, nggak usah dia ngomongin investasi, nggak usah dia ngomongin finance gitu, tapi ternyata dengan adanya blockchain dan kripto ini, jadinya semua orang tuh bisa partisipat gitu Pak, itu mungkin, jadi kayak apa ya, mungkin it's sort of like a democratization of finance world gitu ya Pak. Nah, oke Pak, tadi kita udah ngomongin sisi-sisi menarik yang unik, dan mungkin baru ada di blockchain teknologi, dan juga dunia cryptocurrency sekarang. Sekarang let's talk about the basic of cryptocurrency as digital asset Pak, karena kan ini penting banget untuk teman-teman di luar sana yang memang pengen untuk investasi di cryptocurrency, tapi mungkin belum punya informasi yang komprehensif, dan juga belum punya sumber, dan juga mentor mungkin yang bisa ngajarin mereka tentang hal ini. So, let's uncover the basics of it Pak. Sebenernya cryptocurrency itu apa, dan what is the concept and context, why crypto and blockchain exist? Iya, jadi kalau kita lihat strik dari definisi, cryptocurrency itu adalah kurang lebih ya, bisa dimaknakan sebagai uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi. Nah, pengamanan ini melindungi dia dari potensi pemalsuan dan pembayaran berulang. kebanyakan dari cryptocurrency yang kita kenal saat ini dihasilkan dari proses pelaksanaan pengamanan tadi yang menggunakan prinsip blockchain secara terdesentralisasi. jadi esensi awalnya adalah untuk mengamankan mata uang digital tadi menggunakan kriptografi itu dilaksanakan secara terdesentralisasi. Sehingga sulit untuk apa yang disebut single point of failure, kalau satu sedang tidak bisa melaksanakan verifikasinya, maka yang lain masih bisa melaksanakannya. Nah, untuk mendorong masyarakat menjadi bagian dari jaringan tersebut, dibikinlah sistem insentif. Sistem insentifnya adalah, kalau Anda menjadi salah satu titik yang membantu memverifikasi matematika dari proses ini, maka setiap sekian waktu akan dikeluarkanlah atau diberikanlah mata uang digital atau objek digital tersebut sebagai insentif supaya Anda atau masyarakat terus menjadi bagian dari jaringan terdesentralisasi yang melindungi mata uang tersebut. Nah, kemudian nilainya muncul dari mana? Nilai ini sama seperti dalam dunia konvensional, muncul dari kesepakatan sebenarnya, atau konsensus. Harga itu kan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, faktor-faktornya apa saja? Umumnya faktornya adalah tentu keedimannya, kemudian juga supply-nya atau ketersediaannya ditambah karena ini sesuatu yang sifatnya memiliki potensi jangka panjang, ada aspek-aspek pengharapan atau spekulatif. Sama seperti juga di instrumen investasi konvensional. Kalau sebuah perusahaan dinilai akan menjadi besar atau berkembang ke depan, maka nilainya bisa lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang dirasa lebih stagnan atau tidak lebih cepat atau kalah cepat berkembangnya dengan perusahaan tadi. Jadi esensinya itu, kriptokarnsi diciptakan untuk menginsentifikasi atau by-product dari insentifikasi anggota masyarakat yang ikut membantu mengamankan. Persis bagaimana implementasinya bermacam-macam. Ada yang sebagian dicetak dulu, dicetak dalam tanda kutip ya, karena ini produk digital, kemudian sisanya diberikan, dikeluarkan sebagai insentif untuk pengamanan tersebut, atau dalam konteks seperti Bitcoin misalkan, itu tidak ada yang diperacetak, tidak ada yang diciptakan di awal pada saat dia mulai berjalan. Jadi semuanya didapatkan dari nol. Tidak ada yang memilikinya, hanya mereka yang berpartisipasi, mengamankan, yang akan mendapatkan reward atau bagian atau insentif dari proses tersebut. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin desentralisasi, itu kan berarti sistem kerja kriptokarnsi ini tuh mengkat middleman ya Pak. Jadi sekarang nggak ada institusi dimana contohnya bank atau pemerintah atau misalnya marketplace gitu yang akan jadi satu institusi yang make sure bahwa trade atau jual belinya ini tuh jadi benar gitu. Nggak ada scam atau nggak ada hal-hal lain yang tidak diharapkan gitu. Nah, berarti kan di sini semua orang ini punya kedudukan yang sama as a community gitu Pak. Dan totally anonymous gitu kan. Kita nggak tahu siapa yang lagi trading sama kita. Nah, in terms of this Pak, apa sih plus minus dari desentralisasi finance Pak menurut Pak Yos? Ya, yang pertama dan yang terpenting saya kira kita harus melihat bahwa teknologi itu sebenarnya netral. Teknologi itu bisa dipakai untuk hal yang baik tapi kalau ada yang intensinya kurang baik ya bisa juga dipakai untuk hal yang kurang baik. Tapi kalau kita kembali seperti di awal pembicaraan cikal bakalnya ini kan white paper dari Satoshi Nakamoto. Kita lihat di dalam paparan paper dia tidak ada tujuan jeleknya itu. Pada waktu dia formulasikan pemikirannya adalah dalam upaya untuk memecahkan bagaimana caranya bisa mentransaksikan nilai secara elektronik dalam artian melalui internet. Karena internet sudah berhasil memfasilitasi transmisi informasi informasi sekarang ini amat sangat mudah amat sangat murah ditransmisikan. Kita melakukan video call dengan kualitas yang sangat bagus ini boleh dikata hampir tidak ada kosnya minimum sekali dan kita tidak rasakan. Ini tidak terbayang 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Jadi, dan siapapun bisa menjadi sumber berita meskipun timbul tantangan-tantangan juga bagaimana memverifikasi berita yang benar dan berita yang tidak benar. Karena sedemikian mudahnya setiap sosok individu yang memiliki smartphone bisa menjadi sumber berita. Tapi artinya internet sudah memecahkan atau menjadi solusi dari bagaimana transmisi informasi yang belum terpecahkan sampai dengan paper tersebut adalah transmisi nilai. Nah, transmisi nilai ini membutuhkan persyaratan lebih. Tadi kita juga sempat bahas ya tidak boleh diduplikasi loh. Kalau Anda punya balan 100 ribu sudah belanja 50 ribu harus tinggal 50 ribu tidak tetap 100 ribu dan bisa belanja lagi. Bisa belanja lagi. Dan tujuan yang positif ini yang harus kita jadikan sebagai dasar dari perspektif kita. Jadi menurut saya sangat positif. Dan kalau kita mensikapinya dan memposisikan untuk membuat aplikasi-aplikasi dan pemamatan yang positif akan jadi positif. Bahwa kemudian ada yang kurang positif itu selalu terjadi apapun sektornya dan apapun teknologinya itu nanti memang harus dicari solusinya. Tapi potensi positifnya ini harus yang menjadi fokus kita supaya kita tidak tertinggal dan kemudian malah menjadi paranoid dengan karena ada negatifnya maka kita kemudian tidak bergerak untuk ikut mencoba melihat pemanfaatannya. Kurang lebih begitu. Iya Pak. Menarik banget nih tadi Pak Yus bilang bahwa teknologi itu sebenarnya netral. Jadi gimana kita mengikapinya teknologinya sama jadi itu lebih di intensinya kita lalu ini ada pertanyaan dari salah satu teman di komunitas The Inform Generation yang disampaikan lewat Instagram TIG tentang masa depan DeFi di Indonesia atau Decentralized Finance di Indonesia terutama terkait regulasinya nih Pak masa depannya gimana pendapat Pak Yus tentang ini? Iya jadi nanti tergantung penerimaan masyarakat saya kira tapi setidaknya kalau kita lihat dari trennya masyarakat kita semakin kemarikan semakin ingin untuk dipermudah proses-proses itu dipermudah lebih inklusif persaratannya jangan yang terlalu sulit mau bertransaksi harus sedemikian banyak persaratan sehingga tidak inklusif tidak banyak pihak yang bisa berpartisipasi jadi lebih mudah lebih cepat lebih murah setidaknya dari tiga karakter tersebut Decentralized Finance memiliki potensi untuk memudahkan mempercepat dan memurahkan atau mengurangi biaya selain juga karena keamanannya namun yang harus kita pahami dan kita hargai pemerintahkan dalam membuat regulasi memperhatikan masyarakat secara keseluruhan sehingga tidak ada yang kemudian lebih atau terlalu diuntungkan dan kemudian ada yang terlalu dirugikan karena tidak semua memiliki kemampuan yang sama pengetahuan yang sama dan kemampuan untuk bisa memulai proses-proses ini di waktu yang mereka inginkan nah regulasi ini biasanya selalu mengandung aspek-aspek perlindungan masyarakat luas jadi kalau toh ada potensi negatifnya potensi negatif itu menjadi aspek yang penting biasanya di dalam regulasi sehingga terkadang dirasakan sebagai mempersulit bagi mereka saya paham kok risikonya saya sudah baca kok saya ngerti dan sebagainya kenapa sih masih begini dan begitu karena untuk melindungi mereka yang mungkin belum baca atau bisa baca tapi belum tentu bisa mencerna bisa mencerna tetapi mungkin ada satu kedua kealpaan yang dilakukan dan sebagainya tapi kalau kita kembali lagi kalau kita lihat dari trennya semestinya ini akan sangat berpotensi dan yang kedua pemerintah juga selain tadi untuk melindungi masyarakat secara luas juga hari-hari ini harus sangat jeli untuk melihat aspek-aspek mana yang bisa mengakselerasi perkembangan dan kemajuan dan kemampuran dari masyarakatnya nah internet ini kan membuat dunia ini borderless ya tidak ada batasan loh kita dari Indonesia ke Amerika ke Eropa itu kalau pakai web browser itu cuma satu klik saja dengan berganti klik kita sudah berganti bukan hanya kota berganti benua semudah itu tidak ada batasan artinya kalau teritori atau jurisdiksi seperti Indonesia atau negara manapun bisa menempatkan dirinya menjadi tempat yang menarik untuk teknologi ini bisa berkembang bukan hanya masyarakatnya sendiri saja yang akan menjadi partisipannya tapi terbuka masyarakat dunia yang jumlahnya miliar dan ini berlipat-lipat dari masyarakat kita untuk menjadi bagian dari situ ya contoh yang kita bisa pakai beberapa waktu yang lalu ada satu bursa digital aset Amerika namanya Coinbase itu IPO itu puluhan miliar dolar nilainya anggotanya lebih dari 56 juta dari 100 negara akan sangat susah untuk bisa dibayangkan bagaimana merekrut atau memiliki sedemikian banyak partisipan dari sekian banyak negara kalau itu adalah sebuah proses konvensional tetapi dimungkinkan sekali sebab sama seperti layanan-layanan digital kalau satu orang bisa mengaksesnya yang lain sangat juga bisa mengaksesnya tinggal nanti masalah skalabilitas dari penyedia layanan tersebut jadi menurut saya potensi yang sangat besar perlu digali aspek positif baik lokal maupun internasional yang bisa didapatkan dari manfaat teknologi tersebut aspek-aspek resikonya juga tetap harus dipertimbangkan yang nanti harus diparalem dengan mungkin proses-proses edukasi seperti yang sedang dilaksanakan oleh the informed generation ini saya kira bit selamat menikmati selamat menikmati